Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, TIG Tutorial. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat aplikasi menggunakan VBA Macro Excel. Simak tutorialnya. Oke, langkah pertama kita buka Microsoft Excel terlebih dahulu. Oke, setelah kita membuka Microsoft Excel, langkah pertama disini yang harus kita lakukan adalah, karena kita disini akan membuat aplikasi menggunakan VBA Macro, disini saya akan menambahkan setnya. Secara standar, Excel membuka 3 set disini ya, set 1, set 2, set 3. Saya akan menambahkan set 1 set lagi, yaitu menjadi set 4. Oke, nah, lalu set 4 ini nanti, halaman set 4 ini akan saya jadikan sebagai menu utama. Saya buat pada A1, saya tulis seperti ini, menu utama. Oke, nah selanjutnya, saya akan blok sampai pada G1, dan saya akan merge in center. Nah, kemudian saya buat data tengah, dan saya akan besarkan huruf ini seperti ini. Nah, lalu saya kasih efek tebal. Nah, ini akan saya jadikan menu utama pada set 4. Nah, lalu disini, saya akan membuat 3 tombol menu dengan cara insert, dan pilih set. Disini saya menggunakan yang segi 4 saja ya, teman-teman. Nah, saya buat seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah, saya akan copy menjadi 3 seperti ini. Oke, nah, saya akan buat seperti ini. Kemudian ini lagi. Nah, di dalam pembuatan tombol menu ini, disesuaikan dengan keperluan teman-teman semua. Nah, tergantung daripada aplikasi apa yang ingin kita buat. Disini saya hanya memberi contoh saja ya, teman-teman. Nah, saya hanya memberi caranya saja, dan banyaknya tombol menu ini tergantung keperluan teman-teman, atau tergantung dari aplikasi apa yang teman-teman buat. Nah, disini 3 menu. 3 tombol menu akan membuka 3 set yang ada di bawah ini. Misalnya, tombol ini saya tulis 1 dengan cara klik kanan pada save, dan pilih edit text. Saya buat 1. Oke. Nah, nanti tombol 1 ini, jika ditekan, akan membuka set 1. Selanjutnya, disini saya buat 2. Saya kasih nama 2 tombolnya. Oke. Nah, pada tombol 2 ini, jika ditekan, akan membuka set 2. Oke. Selanjutnya, pada tombol 3, saya akan beri nama 3. Nah, dan tombol 3 ini, jika ditekan, akan membuka set 3. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah, membuat rumus VBA makro pada ketiga tombol ini, supaya jika di klik atau ditekan, maka akan secara otomatis membuka set yang ada di bawah ini. Oke. Kita buka, atau kita beri kode dulu pada tombol pertama, klik kanan pada save, dan pilih assign macro. Nah, pada assign macro, disini kita pilih new. Nah, disini akan saya beri script, atau kode. Karena ini tadi untuk, karena ini tadi tombol 1 ya teman-teman, atau menu 1, untuk membuka set 1. Maka disini saya tulis, set 1.aktif. Oke, saya buat scriptnya seperti ini. Oke, sudah jadi teman-teman. Nah, maka setelah kita membuat script ini, kita kembali lagi ke lembar kerja Excel. Nah, dengan kita membuat script seperti tadi, maka tombol ini sudah berfungsi ya teman-teman. Saya contohkan, jika saya menekannya, maka secara otomatis set 1 ini akan terbuka. Kita uji. Nah, betul ya teman-teman. Secara otomatis set 1 ini akan terbuka. Kita kembali lagi ke set 4, atau menu utama. Selanjutnya kita buat rumus di tombol menu 2. Caranya sama, assign macro, kemudian pilih new, dan kita buat set 2. Seperti ini, dan titik aktif. Seperti ini. Oke, sudah. Lalu kita buat lagi pada tombol menu 3 ini. Caranya sama, assign macro, dan kita pilih new, dan selanjutnya kita buat set 3. Nah, begitu ya. Oke. Setelah seperti ini, kita kembali lagi ke lembar kerja Excel. Nah, setelah kita buat rumusnya, atau kode VBA makronya, maka ketiga tombol ini sudah berfungsi ya teman-teman. Kita tekan, maka dia akan mengakses set 1. Nah, kemudian kita tekan menu 2, akan membuka set 2. Kemudian jika kita menekan tombol 3, maka akan membuka set 3. Lalu, di sini ada satu tombol yang perlu kita tambahkan pada set set ini, yaitu tombol kembali ke menu utama, atau kembali ke set 4. Nah, mengapa dibuat tombol kembali? Oke, karena ini tab ini nanti jika aplikasinya sudah jadi, ini kita sembunyikan teman-teman. Supaya untuk mengendalikan aplikasinya, yaitu tombol menu. Oke. Lalu, selanjutnya kita kembali lagi ke kita tekan dulu tombol 1, maka akan membuka set 1. Nah, pada set 1 ini, kita buat tombol kembali atau tombol home. Nah, di sini kita insert, lalu pilih save. Masih saya memilih yang segi 4 ini, atau kita bisa juga memilih save dengan tanda panah. Tanda panah seperti ini. Nah, boleh. Saya kasih contoh ya. Lalu, tanda panah ini akan saya buat nama menjadi menu utama seperti ini. Oke. Teman-teman. Nah, setelah seperti ini, saya akan copy. Copy. ke set 2. Ya. Kemudian, saya akan copy ke set 3. Oke. Seperti ini. Nah, setelah saya buat copy seperti ini, saya akan berikan rumus makro. Seperti ini. Klik kanan pada save. Kemudian, assign makro. Nah, sebelumnya, saya akan jelaskan. Karena, tombol menu utama ini, kita mengembalikannya ke set 4 ini. jika kita menekan tombol menu utama ini, jika kita menekan tombol menu utama ini, tanda panah ini, maka dia akan membuka set 4, atau kembali ke menu utama. Oke, kita mulai, kita buat kodenya, klik kanan pada save, lalu assign macro. kita buat kodenya set 4. Kita buat kodenya set 4. Karena ini akan membuka set 4. Lalu aktif. seperti ini. Oke, sudah selesai. Lalu kita kembali lagi ke lembar kerja Excel. Kita tes apakah bekerja atau tidak. Nah, ini bekerja ya teman-teman. Lalu, pada set 2, kita buat rumusnya sama. Caranya, klik kanan, kemudian assign macro, kemudian new. Lalu kita buat set 4. Lalu kita pilih yang aktif. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke lembar kerja Excel. Dan kita pilih tanda panah pada set 3. Caranya sama, assign macro, kemudian new. Selanjutnya kita buat script. Set 4. Lalu, kita pilih aktif. Aktifitate ya. Oke. Ini sudah selesai teman-teman. Tinggal kita kembali lagi. Nah, kemudian, ini saya hanya memberi tutorial. Tombol saja ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengisi data apa saja yang ada pada tiap set. set. Nah, misalnya kita menekan tombol ini, tombol menu 1, maka akan membuka set 1. Lalu jika kita ingin kembali ke menu utama, kita tekan di sini, maka akan kembali ke menu utama. Begitu seterusnya, jika kita menekan pada menu 2. Lalu akan mengakses set 2. dan jika kita mengakses tombol kembali ini, maka akan kembali ke menu utama. Begitu juga pada tombol yang ketiga ini. Caranya juga sama. Semua tombol berfungsi ya teman-teman. Lalu jika kita ingin membuat nama pada aplikasi ini, bisa ya teman-teman. Caranya, kita buat di sini, kita edit text. Misalnya di sini, saya ubah angka satunya menjadi data siswa, misalnya. Oke. Selanjutnya, di tombol menu yang kedua ini, saya buat data guru. Oke. Kemudian di sini, saya buat data komite. Data komite sekolah, misalnya. Data komite sekolah. Sekolah. Oke. Nah, setelah kita buat seperti ini, misalnya, jika kita menekan tombol data siswa, maka akan membuka set 1. Nah, pada set 1 ini, kita buat tabel. Yaitu kita membuat tabel data siswa. Misalnya, nomor, nama, kemudian, jenis kelamin. selanjutnya, kita buat seperti ini, tanggal lahir, TTL saja. Kemudian, agama. Nah, kemudian, nama orang tua. Oke. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Nah, kita buat data seperti ini, pada setiap menu-nya. Nah, kita bisa buat seperti ini, teman-teman. Supaya, untuk memperjelasnya, teman-teman. Nah, ini sudah jadi, data siswanya. Lalu, kita rapikan. Nah, teman-teman juga bisa merapikan, supaya bisa lebih bagus. Di sini, saya hanya memberikan contoh saja. Oke. Lalu, jika kita ingin kembali ke menu utama, tinggal tekan tanda panah ini. Maka, akan mengakses. Begitu juga dengan, data guru. Nah, kita buat di sini, tabel data guru. Lalu, ingin kembali ke utama, tekan tanda panah ini. Begitu seterusnya, data komite, kita buat di sini, dan kembali ke menu utama. Oke, setelah sampai di sini, lalu kita akan menghilangkan, tab set ini. Supaya, aplikasi yang kita buat, betul-betul kita kontrol, menggunakan tombol yang sudah kita buat ini. Kita tidak bisa memindahkannya lagi, dari set ini. Caranya, kita pilih menu file, di sini. Lalu, kita pilih option, pada menu Excel option ini, kita pilih, advanced, atau advanced ini. Kemudian, di advanced ini, kita gulir ke bawah. Seperti ini. lalu, kita cari tab set-nya. Kita cari, nah ini dia, show set tab ini, dihilangkan centangnya, lalu kita klik, oke. maka, tab di bawah ini, hilang. Nah, untuk mengakses set, yang sudah kita buat tadi, hanya dengan menggunakan, tombol yang sudah kita buat ini. Nah, lalu untuk kembali ke menu utama, tinggal kita tekan tombol seperti ini. Ya, nah, jadi kita tidak bisa memindahkannya, di dari bawah ini lagi, karena, untuk tab set-nya, sudah hilang. Nah, lalu, bagaimana cara kalian mempercantik, aplikasi yang sudah kalian buat, itu tergantung dari, selera masing-masing. Di sini, saya hanya memberikan tutorial, cara membuat tombol menunya, dari cara membuat aplikasi ini. Lalu, jika kita ingin, supaya tampilannya lebih bagus lagi, dari H ini, sampai seterusnya, kita menekan control dan save, lalu tekan tanda panah ke arah kanan, lalu kita, klik kanan, dan hide. Nah, maka akan hilang di sebelah sini. Begitu juga di bagian bawahnya, jika kita ingin menghapus, tekan save dan control, lalu tekan tanda panah ke arah bawah, lalu kita, hilangkan, hide. Nah, maka yang tampil hanya ini saja. Nah, lalu jika kalian ingin memberi efek warna, bisa saja teman-teman, supaya tampilannya lebih menarik, kalian tinggal pilih di sini, kalian pilih warna mana yang cocok untuk, menu, atau tampilan dari aplikasi, aplikasi yang kalian buat. Nah, di sini, tergantung dari, kreatifitas teman-teman semua, di dalam, menata aplikasi yang dibuat. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, demikian tutorial yang bisa saya bagikan, kali ini, kepada teman-teman semua. jika video ini bermanfaat, bagi teman-teman, jangan lupa, like, di channel, di video ini, dan jangan lupa, subscribe, di channel saya, dan sampai jumpa lagi, di video saya, berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.